assalamualaikum, tidak dijawab, kalau tidak dijawab, kalau tidak dijawab tapi ngincam tau 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 terus mana uluk salamnya, assalamualaikum, tidak dijawab padahal di rumah, pura-pura turun di kamar sampai tiga kali uluk salam tidak dijawab panitiamnya, assalamualaikum ada yang beda seperti itu di orang Jawa yang orang, tidak menghapusinya karena dipesan mari, kalau ada yang bapak kandani, bapak orang yang lain bapak orang yang lain, bapak orang yang lain, tapi memang bapak pesan dan ngomong orang yang lain saya ngomong ini bukan tanpa dasar para jamaah saya ingin negara-negara yang setempelnya islam nyatanya udah kesel paten binaten saling membunuh urutan mulai afrika yang somalia mesir sampai jaziran arab coba yaman syiria iraq dengarkan kau nyauh tutapmu setempelnya islam tapi amaliyahnya tidak islam kenapa islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk saling membunuh sesama umat islam mengguni syuriyah sampai sekarang ini yang terbunuh sudah 300 ribu lebih umat islam di tangan umat islam sendiri Masya Allah itu udah hampir reda nggak lama setelah itu muncul kelompok umat islam yang tidak mau menerima sebuah negara namanya isis bahasa Inggris bentuk negara sendiri sampai saat ini hantur lebur ibu akan ada keperangan terus tenang ibadah pun nggak bisa tenang mau hidup-hidup bom hidup-hidup bom tenang pia2 jajal wey pak pas mengeloni bujongmu nungoro pinggirmu ada bom apa gue gak ngelompok ngayu ni kok tengok-teng antar gue gak gue tepak ngaji ini jadi jajal terus nungoro-nungoro bom nyasar pia1 perasaanmu kaya udah karo-karo buyer mau pena-pia gini ngur dur tak get ya wes nah bagaimana cara para wali yang itu diteruskan oleh salafus soli terus sampai kiai-kiai NO leh dakwah Islam niku pakai kelembutan tidak pakai kekerasan lo apa Islam enggak boleh keras boleh kapan kalau terpaksa kalau di kerasi dengan dolim kayak Palestina tiap hari dibantai dibunuh tidak boleh enggak bisa enggak ada cara lain kecuali perang tapi leganopopo yuk junggu-junggu perang gara-gara BPM muda yang ngajak perang gara-gara harga kato muda ngajak perang misalnya polisi bingung polisi personilnya mau piro nanti ngadepi bekecil-bekecil yang model monono kuih persoalannya siapa yang berwenang mengumumkan perang tentu negara atas kepentingan negara bukan kepentingan golongan apalagi kepentingan perorangan dilu-dilu perang dilu-dilu perang kacocok perang kacocok perang kacocok perang kak ngono bro Islam mengedepankan kelembutan ini yang dipakai metodenya oleh para penyiar Islam di Indonesia Allah Muhammad pakai perbandingan Belandaan jajah Indonesia itu gak sedih loh 350 tahun mereka bukan cuma menjajah mereka bukan cuma merampas kekayaan alam Indonesia tapi mereka juga menyebarkan agama London Indonesia itu nyebarkan agama ini mergulondo ini karena masyarakat keren maka ini agama ini londo orang payu beda dengan para wali dalam menyebarkan agama mereka walas ase mengayomi dan tidak pernah mengerengi masyarakat memperkereng Hai mangane 90% Indonesia masyarakatnya beragama Islam dere agama asing disebar gede nengkor wali mergocaranea lustarane boten kereng melalui khidmah ijtima'iyah Allahumma silih ala muhammad dan Allah menengah wair amair urun cerewet wagi gini wahlini kuleng ngumpul ke uang akeh ini di tekoknya orang agamamu apa jadi ngumpul ke masyarakat kalau masyarakat kumpul-kumpul dirabui orang di tekoknya agamamu apa orang soalnya agamanya jelas orang Islam mbak-mbak yang bian ke ini agamanya hindu, buddha, kelene kelene bangsa ini yuk nyiroro kidul, nyiblorong, nyipelet, maklampir, gerandong, walaan di washabih azmain bian agamanya asyik ngunuku itu orang agamamu apa yang di tekoknya yang di tekoknya kebutuhanmu apa permasalahanmu apa para wali bian syiarnya seperti itu ada masyarakat, masyarakat kini ada persoalan apa nge, mbak sunan, kini kuangil jawa sampun damu boten jawa kekeringan, boten saga tandur ayawes nyewon udan, ada pangeran semua kuwoso sunanin dungu, udan nge, diparingi udan karo sing ngukuwoso sing wajib disembah, gusti Allah percoyong boten, percados sing disembah, sinten gusti Allah nge, saniki sarang-sarang syahadat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah dilayani dulu kebutuhannya baru disuguhkan ini lho agama islam manggih masyarakat masyarakat kini ada problem apa merikih katah pak geblok kan jeng sunan katah penyakit esok loro sore mati sore loro esok mati katah wabah yowes dungu ya yang pengiran semua kuwoso wanu naziru minal qur'ani mahu wa shifa'u wa rahmatu lil mu'minin penyakit waras kabeh pak gebloknya hilang sing gawe waras si pengeran sing ngukuwoso sing kudu disembah tutulia liane sing liane wiraiso popo lah sing kuwoso wigusti Allah kipa gebloknya wisdo hilang penyakitnya wisdo waras percados boten, percados monggo sakniki syahadat ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah monggo sarani sunanimu terus masyarakatnya ini problemnya apa meriki pacek kele katah sing doka liren makanya cangkemi bengak bengok u好好 oock google clarin , berusaha membangun ekonomi otos bantuan bagi bagi sembahko lu sampe pemerataan ekonomi bagi-bagi roti, bagi-bagi jagung, bagi-bagi beras itu sudah dilakukan oleh para wali kebutuhannya tercukupi baru disuguhkan ini loh agamu saya ini kuali bagi-bagi, malah gomolio yang Islam tambah keren-keren saya ini yang bagi mie, bagi minyak goreng, bagi beras bagi SPP gratis, anaknya di sekolah gratis malah gomolio Islam tampil bahwa pentungan malah tidak simpatik keliru nih ku lerses yang bagi-bagi kita malah wong Islam demi Allah Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam kok utangnya kok okeh banget urungi sung lunasi utang urungi sung bayar utang ini kita mawan syariat Islam yang jenengi zakat ini dilakoni wong suge-suge yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat keluarkan zakatnya sesuai aturan insya Allah Indonesia ini gak mau larat meseh ngomong amin betulnya lelah ke lengetok oke yuk woi lihat terus kalau ngaji ngerti ini soalnya acara ini akan pelantikan ya yang memberikan pembekalan sedih-sedih yang maca kompinter walaupun asli ini ya orang pinter belas tapi lihat di bangun-bangun kayak luwong aku Allah Muzili Allah Muhammad nah terus ya ya terus ya terus kok nah pemerintahan woi terus digabung kalau pemerintahan woi tertata ini khikmah yang bisa kita ambil apa? setelah Rasulullah di Madinah membangun komunitas masyarakat cengjenenge pemerintahan tertata dengan baik maka kota yang dulu bernama Yasrib oleh Rasulullah namanya dirubah menjadi Madinah Madinah itu artinya peradaban jadi Rasulullah itu menghijrohkan manusia dari jahiliyah menuju Madinah dari manusia-manusia yang biadab menjadi manusia-manusia yang beradab yang biadab itu ngomong asyik kita taruh ke wasyik H.E. 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 artinya sekarang begini kalau pengen membentuk organisasi yang baik komunitas masyarakat yang baik diunggake desa yang baik kecamatan yang baik kabupaten yang baik negara yang baik pertama yang harus dikuatkan adalah akidahnya dulu imannya dulu yang dibangun kalau akidah dan imannya sudah terbangun dengan kuat moralnya baik akhlaknya mulia maka aturan pasti akan jalan apa yang penting ya? woi ada saat ini loh kelengkapan hukum yang lengkap ada KPK ada jaksa ada kehakiman ada pengadilan macam-macam kelengkapan hukum tapi kalau pemegangnya orang-orang jahiliah sampai kiamat orang rongdino yang gak mungkin ada perubahan gak jalan gak fungsi ibarat senjata mohon maaf komandan itu yang penting orang yang dibalik senjata itu lah kalau orangnya mentalnya gak bagus akibatnya apa? hukum bukan untuk dipatuhi tapi hukum dibuat itu untuk dilanggar pangapunten gak? sampai ada kadangkong numpah sepeda motor gak gak helm ini ke diri bos ke diriku gak tanpa helm mas kalau gak ngangguk helm itu ditegur mas kalau gak ngangguk helm itu mas loh ini ke diri ya apa? ini ke diri kok mana ya? mana ya? mana ya? mana ya? mana ya? ini ke diri kok oh, jadi jadi di diri gak usah helm orang rambu-rambu cari diri bedo 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 nanti ya? hijau jalan kuning ngebut merah terobos bar merah bar merah terobos dioyak karo polisi kecekel tanda cek gak tau ya? lampu merah kok di terobos tau pak udah tau kok di terobos saya gak tau kalau ada bapak kalau saya tau ada bapak ya gak saya terobos pak tak harap ku tau lewi le di terus-terus ke gue apa? yo gue apa orang ngerti tau yang sholat kuwi wajib ngerti lo kok orang buk lakon itu? soalnya orang rumong soalnya diawasi gusti Allah ini sesungguhnya bukan persoalan eman tapi persoalan iman nah kita itu kalau untuk urusan perjuangan agama juga begitu duitnya oke di sapa mbak alhamdulillah mbak sambian tambah makmur kita rezekinya kok tambah lancar eh ya alhamdulillah dek maka nih mbak sambian kita seger muda lemu mulanya seger maksudnya segerdu ya orang ngecek kok kalau sambian kok tambah seger mbak ya maksudnya segerdu saya ini rezeki ini lancar duitnya tambah oke lalu kalian jawab apa tadi orang ini yang dititipan gusti Allah ya rumongsa yang dititipan gusti tapi lewis kadungnya ke duit kena fitnaya dunya wising dipikir ke orang kok hukumnya halal loko ora manfaatnya piye ora kalau bicara dunya duit yang dipikirnya jumlahnya yang penting okeh yang penting aku menang yang penting kapoleh yang penting dari weku yang penting okeh perkara hukum hmmm raurus bahal kedual raperduli kadal aspal geragal kadal ya woi terus ya yosik tarungono oleh sekongendi ora penting caranya oleh piye ora perduli mbak kuih ngapusi mbak kuih ngentit ngurangi meteran ngurangi timbangan mbak kuih nganakke ngutangi cecek kok nyawrek bajul mbak kuih korupsi raperduli yang penting ngakoleh yang penting ngakeh kalau ditunjukkan hukum mencah-mencah apa dunia raga blek iri kalau ditunjukkan kemanfaatannya malah lari menghindar contoh ditunjukkan kemanfaatan harta pak bu harta saman itu agar manfaat ya untuk masjid untuk madrasah untuk pondok-pondok pesantren lo ngunukuin duit-duit okeh terus ada panitia pembangunan masjid ngomap disini sumbangan permintaan sumbangan isi ngeratan lo ngomong nombali nombali di ruang-ruang tamu rumah ketawa panitianya kelima hmmm harap nare meneh begitu panitia mau belok ke rumah malah menghindar ditinggal ngele sampai panitiai nongaropi lawangi leh salampeng telu gak direken padahal dia melek nyang kamar panitia yang mau assalamualaikum gak jawab kalau dia jawab lah tapi nginceng tau tau terus malah ulang salam assalamualaikum gak dijawab padahal di rumah pura-pura turun kamar sampai tiga kali malah ulang salam gak dijawab panitia meneh assalamualaikum menunggu yang bibit kayak orang jawa orang jawa yang orang itu ngapusi orang anaknya lo dipesan leh kalau anaknya orang ini kayak gak maaf kalau bapak kandani bapak orang lain ini panitianya harus tunduki bapak bapak tapi memang bapak pesan kalau ngomong lain bapaknya bocah cilik padahal coba kita pikir apa yang dibawa oleh panitia tadi bukan sekedar map yang isinya permohonan sumbangan iku mau isinya tiket suargo panitia tadi membawakan tiket surga ke rumah sampean lo sama lo digawaknya tiket surga dikirimi tiket surga kok malah mendele tidak mengetok oh dikirimi tiket suargo malah mendele yang kedua coba dipikir siapa yang mengenggokkan panitia tadi ke rumahmu Allah itu yang mengenggokkan yang nitipi duit yang sampean menitipkan harta kesampean sama narob dijalui ditipi panesidif ya kora saman kek yung saman apa lu gablek rau sangku yang huyu kalau pun terpaksa memberi tentu nilainya sungguh tidak berarti na'udzubillah 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 ya Allah ya Allah padahal semua tahu ayo ayo saya kita berdiri yang bisa menjawab mulai disik kapan tidak dijawab kapan tidak dijawab tidak boleh na'udzubillah yang satu sewu iya seketew ya orang puluh yang pilih yang di jantung yang di di bawah tidak boleh bawa karena anda yang di bawah melihat pilihan kita satu sewu seketew yang ada puluh juga dijawab juga itu berarti ada 4 mili yang ada di jantung yang ada buat yang ada dalam ada satu sewu ada seketew ada yang ada puluh yang ada di jantung rong ewe dipilih ke seng lungset tekan nomah dompet dibuka goleh seketewu raineng astaghfirullahaladzim keliru gara-gara keliru seketewu sampai masuk angin terlumulan kita itu kenapa begitu ya mau sedekas atau sewo ditarik ke seng satu sewo apa yang ada sembraanin ya ditarik kembali ini misalnya kita kalau punya duit itu jauh lebih mementingkan dunia daripada akhirat kan seperti kartanya mulutnya soalnya bayar nyewangnya pengalaman-pengalaman kita berpikir kebutuhan itu nyumbangkan nyatir rongkul ini sandal kucap apa sih iya kecetok kalau tanpa ini peduh ini iya kecetok tapi lebat aku masih seneng banyak warung makan yang tidak terlalu jatuh sewo ini ada yang ini saya mau bayaran ini rongkul kurun bisa rakyat kita mau seperti itu harus ngaku kalau dihadapkan pada pilihan dunia dan akhirat mesti menang dunia ini jadi misalnya ya, jadi ada duit satu sewa misalnya, terus ada pengurus yatim butuh duit santunan sama di jalui satu sewa pas bareng ada tiket pertandingan sepak bola kelas atas antara persik kediri melawan manchester united yang gue berarti merendahkan bangsa sendiri apa? siapa mending ngimpi ya orang, aku ingin gak ngerti persik musuh manchester united rarowe macan putih musuh setan merah gak ya, gak tau kayaknya gibal lu ke diri persik judulannya kan macan putih MU judulannya setan merah jadi merah putih apa yang gak tau aku ngerti persik tandingnya insyaallah persik remek maka gue itu pertandingan level atas karena itu satu sewa nah, kira-kira duitmu satu sewa mau kek nih yatim mau kau bal-balan makasih 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 kira-kira duitmu pelayu-pelayu di awan ngeligok aku ngeligok aku ngeligok dikawal bangsa ngeligok ngeligok tapi seneng aku bangsa kumpak semangat seneng banget aku cuma kadang-kadang yang begitu teko itu kawal dikawal bangsa 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 ini bangsa nakalan ngeligok bangsa bangsa tapi kayaknya dikawal bangsa tapi kayaknya salaman kb nyonyor aku tapi salaman ada apa-apaan aku ngalus berarti kemeng kb tangan cengker yang sama salaman harusnya model ini 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 berapa ini ada orang mis jami bersampun waktunya dibagi buku orang-orang rambung orang-orang rambung